Dan aku bilang, ya ampun, cringe banget deh. Waktunya bobo. Tapi aku belum ngantuk. Masa sih? Iya, aku belum mau bobo. Hei, kok gitu sih? Selamat tidur. Eh, apaan sih? Nyalain lampunya. Hei, wow. Kok malah jadi gini sih? Uh-oh. Terang versus gelap. Ini dia. Kamu harus bersinar. Wow, keren abis. Dan kegelapan, tunjukkan dirimu. Waktunya beraksi. Tunjukkan pada mereka. Wow, cantik banget. Terima kasihnya nanti aja. Wow, lihat. Wow, luar biasa. Tantangan kerajinan kardus. Oh, selamat pagi. Wow. Waktunya bangun. Oh, sinar yang begitu indah. Sudah pagi. Wah, halo matahari. Kamu cantik deh, Molly. Oh, kamu baik banget sih. Silau banget ya. Jauh lebih baik. Kamu udah cantik kok. Tidak perlu pakai kacamata hitam. Hehehe. Aku suka deh sama cahayamu. Hah? Apaan sih ini? Aku tuh lagi tidur. Hei. Hehehe. Ini waktunya bulan buat tampil. Akhirnya. Udah malam. Aku suka sama bulan. Tapi bajunya. Bentar. Ya ampun, parah banget. Hampir kelar. Sekarang aku udah siap. Hei. Kamu terlihat cantik. Terimalah cintaku ini. Hai. Jangan membuatku tersipu, ah. Dengan senang hati. Oh, tidak. Apa itu? Kamu mau kemana? Astaga, dia datang. Apa? Tidak. Jangan sekarang. Ya ampun. Setidaknya aku punya senter. Jadi bisa melihat lagi. Oh, ada gerhana bulan. Seriusan deh. Tidak. 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 Tidak adil. Apa? Apa yang terjadi? Aku gak bisa melihat bulan lagi. Kasihan banget. Tapi tunggu. Aku punya ide. Tuangkan bubur kertas ke dalam mangkuk. Kemudian ambil kertas dan gunting. Bersiaplah untuk terpesona. Lihat semua potongan kertas itu. Sebelum lemnya kering, tempelkan pada balon. Tujuannya adalah menutupi seluruh permukaan balon. Sekarang letuskan balonnya. Kasih cat perak. Lihatlah keindahan warnanya. Dan tekstur yang begitu indah. Langsung kasih cahaya. Masuk. Cantik kan? Tambahan yang sempurna. Dan selesai. Hei, lihat nih. Wow, itu untukku. Kamu bikinin aku bulan. Benar-benar luar biasa. Oh, tunggu. Jadi agak canggung nih. Aku kembali sayang. Senang bertemu kamu lagi. Lihat, aku punya bulan. Bagus. Makanan ringan sudah siap. Gimana menurutmu? Oh, cute. Aku juga punya. Terlihat cantik kan? Tidak ada yang lebih baik daripada hiasan ini. Dan untuk minumnya, aku punya ini. Bisa nyala lho. Wow, lampunya. Ayo mulai pestanya. Ini seperti langit malam yang berjahaya. Oh, wow. Indahnya. Tunggu, ada gangguan. Apa yang salah dengan benda ini? Mari kita lihat. Nyala dong. Harus gimana nih? Sepertinya pesta harus berakhir. Kecuali aku tahu. Kita bisa bikin meriah hanya dengan benda-benda yang ada di sekitar rumah. Tunggu sebentar. Lihat semua warnanya. Lihat lebih dekat. Kupu-kupu ini akan menyelamatkan pestanya. Siap. Sambutlah teman baru kita. Cute banget sih. Kamu nih yang bikin. Kita hanya butuh cahaya. Hei. Halo. Hah? Ada apa? Tolong beri sedikit cahaya. Oh, tidak masalah. Ini dia. Wow. Benar-benar berhasil. Wow. Ini luar biasa. Hey guys. Mari berpesta. Woohoo. Beri kami jempol dan berlangganan untuk mendapatkan video-video hebat lainnya. Buku ini seru banget. Hah? Apa yang terjadi? Ambil ah. Nggak boleh. Sini. In. Jangan dong. Kabur ah. Hey. Jangan kabur. Hai, Molly. Bajumu oke deh. Aha. Ini baju lama kok. Makasih loh. Kamu sweet banget. Sebaiknya kita segera masuk kelas. Aha. Aku ambil bukuku dulu. Ini dia yang kucari. Oke. Aku sudah siap. Let's go. Aku bakalan seneng kalau... Ah. Kalungku nyangkut. Ah. Oh, tidak. Kalungku rusak. Kacau banget nih. Oh, tidak. Jangan khawatir. Aku tahu harus ngapain. Bentar dulu ya. Ambil clay modeling kayak gini. Lalu pipihkan. Nah, udah nih. Selanjutnya ambil pisau. Potong clay-nya. Buat bentuk bulan. Singkirin bagian ini. Sekarang stick es krim. Tekan pelan-pelan. Lakukan di seluruh bagian clay-nya. Kayak bikin pola. Dan ada teksturnya. Kemudian pasang pengait di sini. Lalu satu lagi di sisi yang berlawanan. Terus langsung dicat. Gunakan cat perak. Persis seperti bulan. Aplikasikan kuas pelan-pelan. Selanjutnya tambahkan rantai. Biar bisa dijadikan kalung. Kocok dikit. Wow. Ini dia. Bagus banget kan? Hei Mindy. Aku bikinin ini buatmu. Lihat deh. Semoga kamu suka ya. Seriusan. Kamu yang bikin. Wow. Kamu baik banget. Ayo. Coba pakai. Sulit dipercaya kamu bikinin aku kalung. Luar biasa. Kamu pantas mendapatkannya. Aku belum pernah punya kalung kayak gini. Cocok banget sama kamu. Wow. Keren abis. Aku capek banget. Kok bisa tiba-tiba ada jerawat? Mana gede banget lagi. Eh. Jerawatmu besar banget. Letusin yuk. Tunggu. Pakai slime ini aja. Pasti berhasil. Ide yang bagus. Wow. Lengket juga. Ambil sedikit ah. Sempurna. Sekarang taruh di atas jerawat ini. Kayak masker wajah. Dan sekarang tinggal nunggu. Ayo slime tunjukkan kajaibanmu. Udah cukup nih. Wow. Jerawatnya udah hilang. Terima kasih Molly. Wow. Apa? Ada apa? Tidak. Tidak mungkin. Jerawatku banyak banget. Siniin slimenya. Hei. Itu kan bekasku. Aduh. Belum hilang juga. Kenapa? Kenapa begini sih? Hidup emang kejam. Tunggu. Udah gak ada. Ih. Leganya. Padahal aku udah panik tadi. Penampilan kita oke juga nih. Jadi aku suka baju ini. Dan yang ini pasti bagus di badanku. Coba aku lihat. Oh wow. Lihat deh. Aku suka yang ini. Cantik banget. Andai kulitku kayak dia. Hei. Kamu cantik kok. Mungkin aku bisa lakuin sesuatu. Pertama. Ambil alas silikon. Lalu tempatkan karton di atasnya. Taruh cermin di bagian tengah. Jiplak deh. Biar jadi lingkaran yang sempurna. Tekan cerminnya supaya tetap di tempatnya. Oke udah nih. Cerminnya bisa diangkat. Selanjutnya ambil gunting buat motong kartonnya. Ikuti gambar lingkarannya. Sempurna. Singkirkan kelebihan kartonnya. Kemudian saatnya pakai lem tembak andalan. Gambar garis pakai lem kayak gini. Buat bentuk segitiga. Sekarang isi segitiganya. Ini penting loh. Jangan sampai ada yang terlewat. Aplikasikan bolak-balik. Isi semua ruang kosong yang ada. Yang ini udah selesai. Terus yuk kasih warna. Gunakan cat warna hitam. Gunakan spons kayak gini. Biar catnya rata. Cat semua bagian yang terbuat dari lem. Tapi hati-hati kena cerminnya. Kemudian waktunya cat emas. Tekan pelan-pelan aja. Supaya warna kontrasnya menonjol. Dan bikin efek yang bagus. Oke hampir selesai. Cerminnya sudah siap. Tapi ada satu hal lagi yang harus dilakukan. Oke saatnya beraksi. Posisikan cerminnya dengan benar. Hah? Wow. Anget banget. Tapi silau. Mindi. Warna kulitmu berubah. Wow. Jadi cakep ya. Aku terlihat fantastis. Terima kasih Molly. Sama-sama. Namanya juga Bestie. Beri kami jempol dan berlangganan untuk mendapatkan video-video hebat lainnya. Menarik. Gah, mataku. Silau banget. Maaf aku telat. Oh hai. Aku sadar kok kamu udah dateng. Hai. Nggak ada cahaya nih. Gelap banget. Lebih terang dong. Oh, apaan sih? Gelap. Aduh. Aduh. Terang. Gelap. Terang. Please deh. Astaga. Gah. Tunggu. Kita di mana? Jeruk ini pasti enak. Yakin deh. Oh wow. Lihat. Hei Madison. Kamu harus lihat ini. Aku lagi tidur. Oke, tidur yang nyenyak deh. Oh, kertasku. Oh, ya ampun. Menyedihkan. Tapi mungkin ada hikmahnya. Langsung dikerjain aja. Lihat nih. Ratain pake jari. Jangan lupakan bagian yang berwarna kuning. Sekarang potongan lainnya. Dan lakukan hal yang sama. Sempurna. Saatnya diratain. Gerakan jari melingkar kayak gini. Supaya hasilnya rata sempurna. Sekarang ambil kertasnya. Lanjut lagi. Kali ini pake warna yang sedikit lebih gelap. Bisa ditumpang tindih juga. Yah, coba tebak. Ratain lagi. Kasih warna yang agak hangat seperti warna oranya. Buat setengah lingkaran. Lalu campur warna kuning di bawahnya. Warnanya akan menyatu kayak gini. Pakai tinta hitam untuk detailnya. Seperti burung, pepohonan, dan banyak lagi. Lihat, keren banget kan? Bahkan bisa buat perahu kecil juga. Dayung terus. Cakep banget kan? Kasih like dong kalau kamu setuju. Makasih. Hmm, senangnya. Mud malem. Oke, sudah cukup. Waktu tidur sudah berakhir, Madison. Apa? Mimpiku keren banget. Tiba-tiba aku merasa sangat terinspirasi. Cuma perlu sedikit persiapan. Bagus. Tambahkan beberapa warna. Isi setiap bagian dengan warna yang berbeda. Bahkan dua atau tiga warna dalam satu bagian. Aku suka banget sama kombinasi warnanya. Ayo terus. Sejauh ini bagus kan? Dan kamu tahu harus diapain. Ratain dong. Tapi kali ini pakai cotton bud. Sabar ya, jangan buru-buru. Kerja keras ini bakal sepadan. Sudah terlihat bagus nih. Tiup dikit dan lepas selotip kertasnya. Tapi belum selesai. Lihat bagian kosongnya. Gunakan metode serupa dan tambahkan warna pink. Saatnya ngeratain. Hampir selesai. Ayo terus. Lalu lepas selotipnya. Pakai sepidol putih buat gambar bintang kecil yang berkelap-kelip. Bisa gambar bulan sabit juga. Pakai catakan buat yang satu ini. Ratain pakai jari. Sedikit warna orangnya di bagian bawah buat jadi tanahnya. Lihat langit malam ini. Lihat juga pinggirannya. Dan selesai. Jadi kamu suka nggak? Oh iya. Wow, karyamu luar biasa. Hmm, warnanya cakep. Aw, manisnya. Hah? Itu kucing ya? Imut banget. Aw, guh. Silau banget nih. Aku kan lagi pakai makeup. Jadi nggak bisa lihat. Hei, airnya tumpah tuh. Nyebelin. Ups. Ah, ya ampun. Kucing itu lagi ngapain? Emang lucu sih. Dan kuas ini... Tunggu sebentar. Tunggu sebentar. Aku punya ide bagus. Aku suka banget kucing. Dan aku bisa gambar kucing yang lucu. Baru air doang sih. Tapi tunggu aja. Ini bakal keren banget. Penasaran kan? Bagus. Tambahkan warna di sini. Airnya akan mengencarkan warnanya. Dan memberi tekstur berbulu. Sapukan kuasnya. Bagus. Sekarang mari tambahkan tekstur lagi. Semua garis kecil ini akan membuat perbedaan besar. Agak lama sih. Tapi buat garis-garis kecil lagi di sini. Dan gunakan warna merah untuk telinganya. Udah kelihatan hasilnya nih. Kreasi yang terinspirasi dari kucing. Kamu suka kan? Wah, semua pada suka nih. Wow, aku bikin apa ya? Sesuatu yang unik pastinya. Pertama, gunakan serutan pinsil. Semakin banyak, semakin baik. Sekarang cotton bud. Gunakan untuk meratakan kayak gini. Gerakan cotton bud secara melingkar. Sekarang badannya. Keajaiban cotton bud. Jangan lupa ekornya. Tiup dikit. Dan gunakan pensil buat bikin ilusi bulu. Lalu bikin kumisnya. Ah, cute banget. Gimana menurutmu? Kamu suka kan? Wow, luar biasa. Mau tukeran nggak? Aw. Beri kami jempol dan berlangganan untuk mendapatkan video-video hebat lainnya. Wah, kepala mana yang cocok buat tubuhku? Kita jelas punya banyak opsi. Aku milih yang ini. Siap ikutan tangan ini? Aku buka duluan. Wah, banyak warna ungu. Aku suka. Sepiring penuh marshmallow kenyal ungu. Kayaknya enak banget. Cobain ah. Hmm, lezatnya. Aku suka. Hei, mau. Sungguh. Mau dong. Trims, Julie. Wah, kamu benar. Ini enak dan kenyal. Coba buka penyamu. Ini dia. Ehm, isinya lebah. Seram. Eh, lebah. Ah, aku benci lebah. Usir dia. Aku takut. Ih, ih, ih. Hah? Tunggu aku lebah. Eh, seenggaknya ada marshmallow yang nemenin aku. Dan bikin kenyang. Wah, lihat madunya. Iya, kayaknya enak banget. Duh, jangan kasih permen ketupai. Eh, kamu udah balik. Bawa madu pula. Iya, dan sebotol penuh meses. Wah, banyak banget nuanginnya. Asik tuh. Yes, sebotol penuh jumlah yang pas. Nah, lihat langkah berikutnya. Akan kuaduk dengan stik madu. Asik banget ngeliat mesesnya diaduk. Oke, cukup adukannya. Aku punya botol dan corong. Keren. Seru banget dilihatnya. Sekarang tuang madu ke dalam botol pak corong. Madunya kental. Jadi lama ngalirnya. Tara. Beres. Simpen di freezer dah. Di freezer? Seriusan. Coba kulihat lebih dekat. Oke, udah cukup lama. Yes, udah dingin. Saatnya botol dibuka. Kukuncet aja. Nah, keluar tuh. Gak sabar lagi nih. Makan dulu ah. Wah, kayaknya enak banget. Kamu duluan aja, Julie. Gak ah, kamu aja. Ah, apaan nih? Aku gak paham apa ini makanan. Coba kulihat baik-baik. Tahu ah, agak misterius nih. Wah, meluncur ke sana kemari. Licin banget. Hampir gak bisa ditaruh piring. Jangan gitu. Jangan jatuh dari piring. Cukup. Masuk molekul. Wah, getir banget dan agak asem. Buka punyamu. Lihat, mentos anggur. Belum pernah nyobain yang ini nih. Gak tau juga kalau ada rasa lain. Aw, aku ngiri. Aku suka rasa anggur. Nyobain satu ah. Julie. Oh, kamu mau? Oke, ini dia. Ah, melesat jauh. Tunggu. Haha, rasain pukulanku. Au. Ya, oke. Kena nih. Sini maju. Oke, aku yang servis ya. Rasain balasan sarung tinju ini. Saatnya sekop. Tara. Ku lawan dengan anak manusia. Hei, apa-apaan, bro? Oke, coba aku dapet apa? Lihat, Pop Rocks. Aku suka. Saatnya dibuka dan dimulai. Stret. Ini dia. Makan. Masuk perutku. Wah, kayak ada kembang api di mulutku. Mau lagi? Bunyinya juga keras. Aku suka ini. Kamu dapet apa? Astaga, Pop Rocks juga. Tapi permen karet. Belum pernah makan yang ginian. Ini dia. Apa kamu bilang tadi? Masuk perutku. Ah, kenyal. Meletup-letup juga. Kayak... Hei, lihat nih. Wah, niup balon. Pintarnya. Hei, lihat nih. Wah, ledakan seru. Nah, itulah akibatnya kalau mecahin balonku. Nambah permen karet lagi, ah. Yes, Julie. Ulangin lagi. Bikin yang besar. Sudah gak tahan nih. Sudah kebesaran. Wah, apa yang terjadi? Wah. Joey, kemana kamu? Kamu di sana. Aku selalu aja ditinggalin. Astaga, kayaknya aku mengorbit nih. Wah. Hei, aku balik. Petualangan yang seru banget tadi. Ow. Joey, apa-apaan sih? Yeay, tantangan berikutnya. Wah, lihat kejunya. Banyak lubangnya. Pasti keju, Susni. Suka banget keju. Coba aku cium dulu. Ah, iya. Keju enak dan mewah. Ketahuan dari baunya. Masuk mulutku keju lezat. Kamu bakal kukunya sampai lumat. Ya ampun, kayaknya enak bener. Aku miri. Nah, buka punyamu. Nance. Aku suka permen kecil ini. Kecil-kecil banget. Seru kalau kotaknya dikocok-kocok. Oke, yuk kita buka kotaknya. Terus tuang ke mulutku. Yum, yum. Hmm, manis asam dan renyah. Wah, aku punya ide bagus. Harus ketuang di piring nih. Tuangin semua sampai habis. Nah, selanjutnya marshmallow. Keju juga enak. Aku suka. Wah, keren. Marshmallow berlapis, nerds. Saatnya nyobain eksperimenku. Keju, keju, keju. Wah, kamu kenapa? Joey, Joey. Kemana kamu? Aw. Aku duluan lagi ya. Wah, lollipop anggur. Yuk, buka permennya. Ini dia. Wah, wadahnya bagus. Gampang dibuka. Bagus soalnya bisa disimpan buat nanti. Hmm, rasanya pasti anggur. Enak banget. Lihat punyamu. Wah, lemon rope asam. Wah, panjangnya. Kok bisa muat di bawah sini ya? Rasanya seasam apa sih? Nah, sekarang kotaknya udah hilang. Tinggal bukakan tong kecilnya. Jujur, aku tertarik banget nyobain permen ini. Cobain ya. Wah, 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 wah. Permen asamnya luar biasa. Wah, ini keren. Lihat sinar ini. Wow. Siapa sangka kalau kelap terbaik ada di kepala aku. Joey, Joey, stop. Kamu mukulin aku pakai permenmu. Sring, 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 sring. Konyol. Minimal aku punya lollipop. Oh-oh, ada yang terjadi. Wah, astaga. Aku di kelap pikiran juga. Hei, Joey, di sini. Wah, jadi tahu dia lagi ngapain. Oke, minggir. Giliranku nih. Kayak gini loh caranya. Wuh! Wush, 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 wush. Apa, apa aku kayak gitu tadi? Astaga. Wuh, capeknya. Wow. Aduh. Cookies. Hmm, enak. Aku lagi mujur kayaknya. Cookies emas favoritku. Makasih. Gitsana. Enaknya bisa me time. Hmm, lezat. Baca majalah dulu, ah. Wah, cantik nih. Aduh, ada mama. Mindy, mama lihat ya. Ini waktunya belajar. Oke, santai, ma. Puas. Anak pintar. Seriusan. Baca buku itu buat kutub buku. Mending baca majalah ini. Wah, aku harus punya nih. Pesen dulu, ah. Halo, aku mau stick PS terbaik. Sekarang. Wah, layanan bagus. Lihat nih. Wah, luar biasa. Jangan sampai mama tahu. Ada apa nih? Ups. Yuk kita coba. Ah, apa yang terjadi? Wah, seru. Itu cocok buat mama. Berhenti sekarang juga. Wah, unicorn. Mindy, mama marah besar ya. Hmm, stop. Jangan, mah. Kok gitu sih, mah? Jadi rusak kan? Ambil bukumu, kalau enggak. Mama mau kamu belajar. Selamat ultah, Gabby. Semoga kamu suka. Makasih, ma. Kotak lagi. Menarik nih. Buka aja. Oke, ini mulai aneh. Ma, terus aja. Ayo, buka. Bakal ada kotak lebih kecil ya. Kertas. Ah, beneran nih. Mama ngasih aku kartu kredit. Aku enggak percaya. Mama memang terbaik. Oh, mama tahu. Aku mau belanja banyak. Dah lama aku pengen koleksi sepatu. Glamor banget kan? Wah, lobster. Ini baru hidup. Semua berkat kartu kreditku. Gabby. Yuhu. Sadar, nak. Kenapa, mah? Dasar konyol. Lihat baik-baik. Itu tuh buat filemu. Oh, makasih, mah. Aku suka. Seru nih, guys. Ada party. Ah, aku suka party. Wah, enggak sabar. Pasti bakalan seru. Kayaknya semuanya diundang. Siap-siap dulu, ah. Tapi aku butuh make up. Hmm, aku tahu. Pakai saus aja buat lipstick. Nampan ini bisa jadi cermin. Warnanya pas di aku. Keren dan rasanya enak. Ya ampun. Lihat bintik-bintik ini. Aku enggak bisa pergi kayak gini. Gimana nih? Coba aku gosok pakai spons. Semoga ini berhasil. Oh, ow. Enggak bisa. Kulitku serem banget. Eh, ada tepung. Bisa buatnya marin nih. Kutepuk-tepuk aja di kulitku. Bintiku bakal ketutup. Segitu cukup lah. Coba lihat tampilanku. Haduh, aku kayak sinterkelas. Enggak bakal bisa ke party deh nih. Percuma. Kopinya dingin. Tunggu. Bisa buat masker wajah nih. Coba aja lah. Oke, cukup. Nah, sekarang tunggu. Kulitku jadi bagus. Ayo kita party. Pelan-pelan dong. Cukup. Kerjaanmu payah. Maaf, Non. Maskernya. Sebentar, Non. Siap. Cantik. Butuh kerja keras. Kulitku glowing. Wah, terangnya. Ini gaunnya. Wah, bagus nih. Ada yang nyalain lampu ya? Semua orang menatapku. Ada yang rusak pesta. Segera beraksi. Oke, ayo pergi. Turunin aku. Aku bisa ngeliat lagi. Hmm, terlalu kuning. Nah, yang ini baru keren. Tapi, engga deh. Tiap hari gini mulu. Ah, aku tau. Ini warna favorit, Non. Ngga mau. Sulit amat nyari sepatu bagus. Pasti ada sepatu yang pas di sini. Eh, ngga ada. Semua membosankan. Ah, halo. Aku mau yang itu. Yang jauh di atas sana. Ambilin, Gi. Kayaknya aku kurang tinggi. Entar ya. Eh, permisi. Hati-hati dong, mba. Aku pinjam sebentar ya. Wow. Pilihan bagus, Non. Keren. Aku suka. Dah. Wow. Aku siap pergi. Tinggal sepatunya. Ini dia. Cuma ini sepatuku. Tapi aku suka. Upp, tidak. Au. Kenapa sih? Yah, putus. Kenapa harus gini sih? Terus aku pake apa? Sepatu bot kan gak lucu. Nenek tidur. Sepatunya bagus lagi. Mungkin bisa dipinjam. Pelan-pelan. Jangan sampai dia bangun. Dapat. Aku emang jenius. Cobain langsung deh. Hmm, kebesaran. Pasti ada solusinya. Ntar dulu. Aku tahu. Maka pita rambutku aja. Sepatumu kebesaran. Ini dia solusinya. Tetesin sedikit lem di bagian dalam sepatu. Lalu cari pita yang warnanya pas. Taruh ujung pita di atas lem. Sepatu jadi lebih cakep dan pas. Wah, aku suka sepatu baruku. Ya, sebenarnya sih punya nenek. Tapi orang gak perlu tahu. Pelan-pelan. Hampir sampai. Kayaknya kamu lagi kesusahan. Hei, tungguin. Ah, hari yang berat. Saatnya pake pelembab. Ayolah. Pasti masih ada sisanya. Oke, pake metode odol aja. Pencet terus sampai dapet setetes. Ayolah. Seriusan. Masih gak bisa. Oke, kugosok di pinggir meja aja. Ayo dong keluar. Nyebelin banget. Oke, serius sekarang. Terpaksa aku giniin. Saatnya pake kekuatan ekstra. Rasa ini. Wah, berhasil. Akhirnya bisa pake pelembab. Gak boleh disiasiain. Ah ya, enaknya. Kulitku kayak baru. Enaknya kuapain nih. Dibuang apa disimpen? Tepat sasaran. Aku mau ini. Wah, ku denger ini bagus. Dan ini. Ini lucu juga. Hati-hati. Tangkap. Udah semua. Ayo. Wah, banyak juga yang ku beli. Nyobain mana dulu ya. Ini kayaknya bagus. Ku taruh mangkok aja. Udah kosong. Pakai semua aja biar kulitku cantik. Wah, banyak juga ya. Lebih baik ku aduk. Hmm, baunya luar biasa. Kayak ramuan ajaibku sendiri. Oke, cukup. Pengen cepat nyobain nih. Kulitku layak pake yang terbaik. Jangan lupa timun buat mataku. Kayaknya udah cukup lama. Gimana tampilanku? Apa? Lukaku hijau. Gak bener nih. Salah di mana ya? Aduh, aku pake cat rambut. Jadi kayak Hulk gini. Oke, saatnya pake make up. Wah, warnanya keren. Sempurna. Oke, siap nih. Ini dia. Yes, sukses besar. Aku juga sukses. Kita cantik banget. Tos. Wah, hampir aja lupa. Harus dimasukin kotak nih. Uh. Fiuh, gak ada make up disembunyiin. Hei, ada ide bagus nih. Kusembunyiin aja. Bagus, pemindainya gak bakal tau. Aduh, ketangkep deh. Halo bu, ada masalah. Ah, kubilang aku gak salah. Sulit dipercaya. Huh, jangan sampe kejadian deh. Hmm, mungkin ada yang bisa kulakuin. Tempel aja fomber perekat ini di ponselku. Bagus. Terus ku lepas kertasnya. Saatnya nempelin kotak eyeshadowku. Pas banget. Oke, ponselku kumasukin ke dalam kotak. Yes, aman kan? Hmm, apa yang nempel di casing ini? Ini biar megang ponselnya lebih mudah. Oh, oke lah. Silahkan duduk. Haha, ceritanya kocak. Oke, aku harus pergi. Nanti ku telpon lagi. Corok, layar ponselku kotor. Wajahku juga berantakan. Cukup, harus dibetulin nih. Iyuh, corok. Aman, lanjut terus. Oke, dimana ya? Mestinya di sekitar sini sih. Dapat. Aku butuh daun ini. Pinter banget aku nyimpen tanaman makeup ini. Bikinnya juga gak susah kok. Ambil pot dan masukin foam tanaman. Lalu tambahin atasnya dan tutup sama plastik. Bagus. Gitu aja. Untuk bagian dasarnya, cukup taruh bedak pada ring plastik. Harus nutupin semuanya. Bagus. Lalu, aku butuh daun dan lem tembak. Tambahin lem ke belakang daun. Nah, tempelin spons makeupnya. Bagus. Saatnya nanem bunga palsu ini. Masukin lubang dan beres. Nah, aku sekarang bisa pake simpanan makeup daruratku. Tinggal betulin yang rusak karena ponsel. Jauh lebih baik. Hah, bu guru datang. Tunggu. Ada apa di belakang tuh? Ah, aku cuma ngecek tanaman kok. Oke, aku senang melihatnya. Bencana makeup dihindari. Hmm, apa bu guru lihat? Lagi menghadap papan tuli sih. Kesempatan nih. Hati-hati. Jangan sampai bu guru sadar. Tunggu dulu. Kamu pikir kamu cerdik ya? Saatnya mengakhiri semua ini. Halo? Iya, ini ibu. Kamu tahu aturannya. Oke, ini lipstickku. Tak ada yang bisa lolos dari ibu. Padahal lipsticknya masih baru. Hei, pensil itu ngasih aku ide keren. Yap, yang ini pasti berhasil. Pertama, aku harus melepas penghapus ini. Terus pasang sedotan di ujung pensil. Potong kelebihannya. Nah, aku butuh sedikit lipstick. Panasin di atas sendok biar leleh. Setelah mencair, tuang ke dalam cetakan sedotan. Hati-hati, jangan sampai tumpah. Beres. Udah kering, jadi lepasin sedotannya. Berhasil, aku punya penghapus lipstick nih. Hah? Ada apa lagi di belakang? Rosie, apa itu makeup? Bukan bu, cuma pensil. Oke, ibu senang mendengarnya. Coba, yang ini taruh mana ya? Di sana. Bagus, semua udah rapi. Hei, psst. Lihat nih. Wah, banyaknya makeupmu. Rapi lagi. Mengesankan. Tunggu, lihat nih. Aduh, kemana semuanya? Ibu si, tapa jangan makeupmu. Kamu tahu aturannya itu dilarang. Hei. Senyum dong. Lihat Riku. Pertama, ambil palet makeup. Lalu, cotton bud. Pilih satu warna dan mulai gosok. Pakai satu cotton bud buat tiap warna. Pastikan makeupnya memang nempel. Terus masukin ke wadahnya. Tara, sepalet penuh makeup di cotton bud. Nah, sekarang aku bisa pakai makeup darurat. Dan seluruh warna pelangi siap pakai. Wah, aku suka banget paduan warnanya. Makasih ya. Dia bilang kepada pria itu dia butuh pendamping ke pesta dansa. Buku ini bikin bosan. Ayahnya? Astaga, guru kita tertidur. Aku nggak mau kapur itu. Yes, bu guru benar-benar tidur. Kesempatan buat betulin makeup. Cuma tachap sedikit. Dia ketangkap basah. Kok mendadak ada raksasa di belakangku? Oh, hai. Berikan makeup itu. Bikin senewon aja. Susah juga kalau dia sitap makeupmu. Tapi lihat, aku ada rahasia. Betul, minumanku ada bedaknya. Ambil gelas minuman kosong dan balik. Oles lem di atasnya. Bagus. Terus pilihan bedaku. Taruh di atas lem dan tunggu sampai kering. Tara! Makeup tersembunyi di bawah gelasku. Tutupnya juga kupasang biar sempurna. Tapi belum selesai. Apalah artinya bedak tanpa kuas? Potong sedotan di tepinya dan selipin kuasnya. Lalu tambah sedotan lagi buatnya Marin. Siap deh buat dimasukin tutupnya. Wah, luar biasa. Kuas langsung keluar kapan saja aku butuh. Saatnya nuntasin tachapku. Tunggu. Ada apa di belakang sana? Lebih baik ku cek aja. Hmm, kalau minum sih nggak masalah. Yes, ku rasa jiwa artis tiku jadi hidup. Fyuh, susah juga. Aku butuh bersantai. Eeeh, sulit amat. Tapi jauh lebih baik. Eh, apa ini? Aduh, kayaknya lipsticku. Pasti kehapus. Nyebelin. Psst, hei, di sini. Psst, psst. Hah, bunyi apaan tuh? Semua lipsticku hilang. Oh, cuma itu. Biar ku atasin. Ini dia. Ambil wadah cat kosong. Isi dengan gel bening kayak vaseline. Dan warna yang aku suka. Terus aduk rata. Kalau udah rata, beres deh. Jangan lupa pakai kuas ini. Colek dikit dan oles di bibirku. Cuma gitu aja udah jadi lipstick berwarna. Wah, hebat. Dan setelah kering, tinggal dikelupas. Ya kan? Bibirmu masih berwarna. Warna bibir itu akan bertahan sepanjang hari. Gak usah khawatir kehapus lagi. Kamu emang jenius. Makasih. Nah, kembali ke lukisanku. Kamu lihat? Barang ini jelas dilarang. Palet makeup ini? Ya aku injak-injak aja. Dilarang bawa makeup. Ah, ada yang datang. Dia kok kayak orang penting? Minta tanda tangan dong. Lokasi tampak aman. Tak terdeteksi ancaman. Astaga, dia keren banget. Luar biasa. Ada apa? Ancaman terdeteksi. Bentar, bentar. Tahan. Ini gak kayak yang kamu lihat. Ancaman telah dinetralisir. Akhirnya. Eh, masa harus ngelangkahin orang ini? Mana dia? Aku mau tanda tangannya. Makasih udah datang. Kamu semua penggemar terbaikku. Cium jauh buat kamu semua. Ah, apa? Aduh, lipstickku. Aku benci bibir tanpa lipstick. Untung ada rencana rahasia. Ku lepas aja bagian atas mikrofonnya. Ini dia lipstickku. Nah, tinggal dipakai deh. Bagus. Segitu cukuplah. Saatnya pentas lagi. Bener-bener lagu favorit nih. Kenapa lampunya? Apa ada ancaman? Hei, apaan tuh? Siapa itu? Hei, siap untuk pertunjukanku? Yeeah! Astaga, aku suka firing guitars. Luar biasa. Aku suka banget kerjaan ini. Cihuy! Ngejam sama gitaris favoritku. Perhatiannya udah teralihkan. Yes, saatnya melipir nih. Eh, kemana dia? Astaga. Berhasil. Gampang banget. Sekarang keluarin alat kriasku. Saatnya touch up nih. Dan ini saatnya tampil. Kadang kerjaan ini bikin bosen. Ah, ada yang dateng. Coba lihat. Tahu aturannya? Dilarang bawa make up. Apa? Aku? Mana mungkin aku bawa make up? Ya, aku gak percaya begitu aja. Tasku. Oh, oke. Geledah aja. Hmm, coba kulihat. Ntar dulu. Kamu pikir kamu ini siapa? Serahin semua. Sekarang juga. Oke, maksudmu ini. Ini buku harianku. Ini ponselku. Dan ini? Ini? Make up yang mau kamu bawa masuk. Oke, sorry. Akanku singkirin. Sial. Masa aku ketahuan? Ntar dulu. Buku harian? Itu solusinya. Mulai dengan memotong satu bagian di tengah halaman. Bagus, gitu aja. Segi empat yang manis. Lalu keluarin semua halamannya. Terus aku butuh kain yang cantik. Kain berkilau ini pas banget deh. Nah, aku bisa mulai naruh make up di dalamnya. Beres. Saatnya ditutup. Setelah di dalam, keluarin make up yang kusembunyiin. Tacak dikit dan kembali ngedance. Hmm, kenapa antreannya panjang gini? Tidak, ada larangannya. Dilarang bawa make up. Tapi aku bawa make up nih. Glitter ini. Aku harus ngelakuin sesuatu. Tunggu, simpen aja dalam gaunku. Ah, iya juga. Dress model gini mana bisa. Aku butuh solusi lain. Hai, aku bawa tiket. Aku juga lihat. Tapi apa kamu nyembunyiin make up? Hmm, coba aku lihat. Oke, kayaknya aman. Kamu boleh masuk deh. Musik di klub ini luar biasa. Ada yang lihat ga nih? Saatnya tajam. Kelupas aja sepatuku. Lalu buka tutup haknya. Taraaa. Ini saatnya glitter. Taruh dikit di pipi. Bagus banget. Glitter emas emang top. Aku suka. Glitter untuk semuanya. Ah, kok dia lama amat sih? Hei, sorry. Telat nih. Wajahmu kenapa tuh? Kututupin aja lah. Please deh, ga bakalan berhasil. Yuk masuk aja dan senang-senang. Halo, ini tiket kami. Makasih. Oh, wah. Kayaknya kalian boleh masuk. Hei, klubnya keren ya. Jangan sedih dong. Aku ngerti kok. Lihat bikinanku sebelum kesini. Taruh makeup ini ke dalam mangkuk. Terus ambil hand sanitizer dan semprot. Setelah cukup, aduk semuanya. Sampai rata dan halus aja. Artinya udah siap. Saatnya pake kuas. Buat ngewarnain kukuku. Mirip banget sama cat kuku. Sebenarnya aku suka warna ini. Oke, kamu siap? Coba kugosok kukuku di kelopak matamu. Wah, warnanya pas buat kamu. Yuk ngedance. Makeupnya aku selipin aja di dalam sini. Hai, aku siap masuk. Ini tiketku. Tahan dulu. Tolong angkat tangan. Hah, oke lah. Lihat semua makeup itu. Udah kuduga. Ada peraturan ketat soal makeup. Oke, aku paham. Aku segera kembali. Aduh, harusnya tadi lebih hati-hati. Oke, biar ku tempel alat rias ini di lenganku. Terus balut lenganku dengan perban. Kenapa gak sekalian aja? Dikiranya dia bisa cegah aku bawa makeup. Dia pasti gak nyangka. Oke, kayaknya penampilanku udah oke. Halo, ini tiketku. Makasih, kamu bisa masuk. Yes, aku berhasil masuk. Hei, apa-apaan? Lihat-lihat dong kalau jalan. Oke, apa ada yang ngawasin aku? Gak ada. Saatnya dandan. Oke, saatnya menikmati malamku. Sepanjang apa antreannya? Aduh, gak ada waktu buat nyelesaikan makeupku. Oke, berikutnya. Kamu oke. Masuk deh. Berikutnya. Oh, tidak. Apa-apaan ini? Biar aku beri sedikit pelajaran. Ups, bukan ini. Salah. Maksudku ini. Oh, boneka beruang lucu. Apa? Ah, sial. Bukan boneka ini. Ini, ini yang mau aku tunjukin. Dilarang bawa makeup. Tapi mata sebelahku belum kelar. Harus gimana nih? Tunggu dulu. Aku segera balik. Hai, aku siap masuk nih. Yah, itu sih tergantung aku. Coba aku periksa kamu lebih teliti. Ampun, dia ngeliatinnya begitu banget. Hmm, kayaknya oke. Masuklah. Yes, akhirnya aku bisa masuk. Dia terkecoh. Oke, saatnya melepas antingku. Dan nyelesain mata yang belum beres ini. Yuh, kalau gini kan lebih baik. Saatnya menikmati malamku. Di rumah aja nih. Katanya sih, dari kebutuhan, lahirlah penemuan. Dan kiat-kiat makeup berikut ini pasti belum pernah kamu lihat. Ya ampun, bosen banget. Hah? Gak mungkin. Beli apa enggak ya? Beli ah. Hah? Kosong? Gak ada isinya? Yah, terus gimana? Ah, lanjut nge-scroll lagi deh. Oh, tapi aku capek. Mending langsung tidur aja deh. Tapi aku pengen alisku kayak di majalah. Mungkin aku bisa cari cara lain. Hmm, tunggu bentar. Gimana kalau... Nah, kayaknya beneran bisa nih. Gosok terus sabunnya sampai merata. Sip, sekarang tinggal diusap ke alisku. Asik, langsung ngebentuk. Lanjut yang satunya dulu. Wah, bagus banget. Wow, gak mungkin. Alisnya cakep banget. Aku sampai. Halo, teman sekolah. Oh, wow. Dia cantik banget. Ya ampun. Lihat alisnya. Oke, aku harus rapihin alis. Au. Oke, satu kecabut. Oh, wow. Dia cantik parah sih. Tunggu sebentar lagi ya. Udah mau selesai. Oh, kok agak serem ya di sini. Apa aku pulang aja ya? Tenang, semuanya pasti baik-baik aja. Tapi berapa lama lagi? Oke, tatomu beres. Oh, dia keren banget. Oke, aku harus berani. Yuk, bisa yuk. Hei, mau dibikin gambar apa? Oh, hmm. Sebentar. Bisa bikin ini di lenganku? Oh, maaf. Enggak. Gak bisa. Kenapa? Baca tandanya. Umurmu harus 21. Maaf, yang bikin aturan bukan aku. Oh, oke deh kalau gitu. Aku pergi aja ya. Aku sebenarnya malah lega. Oke, selanjutnya siapa? Kecewa. Padahal aku udah beraniin diri. Dan sekarang makeupku luntur. Kacau banget hari ini. Kakak pembuat tatu, ini juga galak. Oh, kapan aku beli ini? Bentar, kayaknya bisa pakai ini. Pertama, bikin pola dulu. Oke, sekarang taruh di lengan, di tempat yang aku mau. Lalu tuang lem. Ratain sedikit pakai kuas. Beres. Selanjutnya, glitter. Pastiin nggak ada yang kelewat. Tepuk-tepuk juga supaya rata dan halus. Kayak gini. Sekarang waktunya dibuka. Imut kan? Tinggal ditutup deh sisa glitternya. Wow, hasilnya keren parah. Ini wajib banget di foto dulu sih. Abis ini langsung upload ke Instagram. Wah, gawat. Mama dateng. Harus cepetan diapus. Duh, nggak mau ilang. Oh, halo sayang. Tolongin mama rapihin kamarmu ya. Siapa? Aku sayang mama. Fiu, hampir aja. Ngecek Instagram dulu. Ah. Oh, ada yang nelpon. Ah, imutnya. Aku jadi pengen meluk HP. Oke, boleh. Nanti ku pinjemin. Taun hitam yang ada talinya, kan? Oh, tas make up-nya ditinggal di sana. Ini kesempatanku. Ambil. Cepet kabur. Dia di sana. Ya ampun. Aku harus gerak cepet. Di mana ya? Ini dia. Pasti bakalan ampuh. Oke. Sip. Pasti aku makin cantik. Jangan lupa lepas kunci rambut dan digoyang-goyang. Buh. Nempel di bibir. Jadi nggak yakin. Jangan-jangan. Belum cukup. Apa harus pakai ini juga? Apa salahnya? Tidak. 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 Aku kesempatan. Hei, jangan kebanyakan. Tidak. 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 Lebih segar. Tidak. 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 Antik. Tidak. Wow. Lihat rambutku jadi keriting. Cantik banget. Aku suka. Uff. Aku janji nggak bakal keulang lagi. Makasih banyak. Halo, silahkan gantung jaketmu di sana. Lalu ini, ini untuk... Ya ampun, maaf, tapi tanganmu parah. Aduh, tanganku kering banget. Aku malu banget. Gimana kalau aku dilamar malam ini? Tanganku gak boleh dibiarin kayak gini. Aku harus cari solusi nih. Nah, sarung tangan. Ini solusi paling gampang. Silahkan, mejamu ada di sana. Fiu, aku gugup banget. Deg-degan. Kamu udah sampe? Wow, kamu cantik banget. Aku udah beliin minuman lho. Sini, biar aku lepasin sarung tanganmu. Tenang, gak apa-apa. Ah, tanganku lagi dingin. Tapi, aku mau megang tanganmu. Kawat, sarung tanganku kelepas. Oh, tanganmu kenapa? Oke, oke. Gak apa-apa kalau gak mau dipegang. Hmm, jangan khawatir. Kulit kita emang kadang kering. Hei, aku punya solusinya. Lihat tuh di sana. Ada lidah buaya. Emang pakai lidah buaya bisa? Oke, boleh deh aku coba. Pertama, aku harus motong lidah buaya. Abis itu, tambahin madu. Madu dan lidah buaya punya sifat penyembuh yang ampuh. Abis itu, tinggal diulek sampai menyatu. Satisfying banget, kan? Daging lidah buaya harus sampai nyampur. Sekarang tinggal digosok ke tangan. Wow, tanganku jadi jauh lebih lembut. Sekarang kamu boleh pegang tanganku lagi. Dengan senang hati. Bentar, aku harus ambil sesuatu nih. Gak ampun, meneran. Seharusnya ada di sini. Fiu, aku agak kepanasan. Ya, sekarang kita udah sama-sama siap. Tahan dulu. Ada masalah. Wah, permen. Belum pernah ada yang nyelundupin permen dariku. Uh, malu-maluin. Jelana pendeku. Mama bakalan marah nih. Aku pergi dulu. Kayaknya semua aman. Wah, gak bisa. Hai, cowok. Geser dong, jangan di jalan. Oh, kamu keren. Mulutmu ngangak tuh. Makasih, manis. Dia cantik banget. Aku harus masuk nih. Mau kemana kau? Udah penuh. Apa? Tadinya kan aku boleh masuk. Lagunya bagus. Tapi, joget bikin lapar. Untung ada camilan. Pakai balon buat nyelundupin camilan ke baju. Lalu, tuang coklat putih cair di atasnya. Penuhi bagian atas balon dan tunggu coklat mengeras. Lalu, tuang coklat susu di atasnya. Sekali lagi, penuhi atas balon. Dan biarin mengeras. Setelah beres, balikin balon dan letusin. Jadi deh coklat lezat. Asal jangan pake warna putih. Ide keren, kan? Aduh, harus diumpet ini. Hei, inget aku. Eh, hai. Dia ngapain sih? Aku kan mau ngemilk. Sayang, mau ambilin aku minum? Yuh, nyaris aja. Akhirnya, enak banget. Sulit berhenti makan nih. Aku balik. Kok, kamu kelihatan agak lain ya? Makasih minumnya. Apa dia? Semoga gak ada yang aneh-aneh. Ntar dulu. Ngadep sana. Tasmu harus dicek. Apa emang perlu? Aku yang nanya. Hmm, ya, ya, ya. Udah, kuduga. Bisa dijelasin? Eh, ini bukan tasku. Hai, jangan macem-macem. Kamu bawa makanan. Enggak, gak bawa. Apa itu? Apa ya? Aku kok bingung. Ini sebenernya apaan sih? Kok gak bisa dibuka? Berhasil. Oke, kayaknya semua aman. Kamu boleh masuk. Ada yang aneh. Kamu mau apa? Wah, ada banyak pilihan. Beli keripik kentang ajalah. Lah, mana uangku? Bakalan epic nih. Eh, bener juga. Aku bokeh. Bro, kamu aneh. Hei, lihat aku punya apa. Tunggu bentar. Ini kantong keripik asli. Makasih. Rasanya enak kan? Yap, yuk joget. Aku mau masuk. Dilarang bawa permen. Oke, pegangin ya. Payah deh. Hai. Yang bener. Aku udah bilang dilarang bawa permen. Ah, terserah. Nih, pegang. Kamu puas? Kok aku jadi punya permen kapas? Sekali lagi. Permen dilarang masuk. Ini kan bukan punya aku. Aduh, harus kuapau nih. Jangan tanya aku. Gak adil banget. Hmm, aku ada ide. Bulu ini lembut. Aku boleh masuk? Oke, masuk deh. Makasih. Akhirnya bisa masuk juga. Punya permen kapas lagi. Hmm, lezat. Dan modis. Kayak makan awan aja. Yum. Wah, ini harus difoto nih. Hah? Hei, shh. Bro, coba lihat nih. Apa? Jadi bukan bulu. Aku marah banget. Pintar banget ya. Ngerasa pintar ya. Bawa sini. Apa? Ini? Aku gak bodoh. Hmm, kok kenyal tenggorokanku jadi gatel. Kamu gak apa-apa. Ini sih bukan permen kapas. Ups. Nih, kayak baru lagi. Semoga malammu indah. Jorok. Gak ada makanan yang lolos dariku. Gak ada orang. Lihat gerakan ini. Uh, jaim dulu. Hai. Bentar. Coba ku cek dulu. Hmm. Apaan tuh? Kosongin sakumu. Miku? Seriusan? Enggak. Soda boleh. Makanan enggak. Tuh, baca sana. Oke deh. Ikut aturan. Aku tahu, Ma. Aku segera pulang. Wah, soda. Hei, ketinggalan nih. Hmm, jadi ada ini. Kayaknya aku tetap bisa makan mie. Ambil gelas soda kosong. Dan gelas mie kamu. Taruh wadah mie dalam gelas soda. Terus taruh garpu ditutupnya. Joget dulu. Hah, aku enggak joget kok. Sekarang boleh masuk. Cuma soda. Oke, sip. Masuk aja. Sulit dipercaya itu berhasil. Makan mie lezat dulu, ah. Senangnya. Ini bau mie ya. Hah? Apa tuh? Makanan dilarang. Masa sih? Stop. Megang apa kamu? Oh, ini kan cuma permen. Enggak boleh. Enggak masalah. Gimana sekarang? Lihat uang ini. Uang yang banyak. Semua buat kamu. Buat aku. Enggak. Kamu payah. Bagus, dia pergi. Eh, ada pesan. Pegahannya dia bilang begitu. Nah, ini kesempatan. Stop. Oh, tidak. Kan, aku cuma nyaris banget. Aku bisa gini seharian loh. Ah, percuma deh. Eh, tunggu. Aku ada akal. Kamu lagi? Kan udah aku bilang tadi. Ini buat kamu. Aku? Wah, makasih. Oke, masuklah. Berhasil. Cerdikan. Permen. Aku suka kerjaan ini. Hai, sis. Kalungmu bagus. Iya, ini kalung istimewa. Nah, lihat nih. Ini lezat loh. Wah, boleh nyobain. Ambil aja. Lezat. Wah, banyak banget permennya. Kok lama banget? Gak boleh bawa makanan. Gak boleh bawa makanan. Dia galak. Jangan sampai ketahuan. Hmm, topi keren. Aku ada ide. Tenang, pelan-pelan. Tukerin dulu topinya. Apa tuh? Mungkin perasaanku aja. Yuh. Nah, ayo mulai. Taruh permen di tepi topi. Sip. Terus tuker topinya. Seriusan, apaan sih? Aku harus lebih sering pake topi ini. Stop. Gak bawa makanan, kan? Oke, lanjut. Ntar dulu. Kamu boleh masuk. Aku jago banget, joget. Saatnya nge-milk. Ini gerakan andalanku nih. Kemana dia? Hah, hai. Hai. Aku berhasil menarik perhatian. Ayolah. Aku cerdik banget. Dapet. Ah, emang enak. Hei, kamu ngapain? Aku joget sama dia. Minggir. Hmm, ya deh. Ah, acara TV-nya jelek semua. Eh, apaan nih? Astaga, aku harus punya itu. Lihat itu, aku mau punya satu. Tunggu apa lagi? Sekarang juga. Hah, kamu siapa? Oh, oke. Ambillah. Ini, silakan, Nona. Yes! Aku suka banget. Masuk bak sampah, Gi. Hah? Tunggu. Astaga. Sulit dipercaya. Lihat. Cantiknya. Gak boleh. Kalau mau bayar dulu. Eh, oke. Aku punya ini. Cukup gak? Bagus. Makasih. Yes! Eh, kenapa tuh ujungnya? Gampang. Bisa kubetulin. Mana ya? Ah, itu dia spidolnya. Betulin dulu yang lecet. Ternyata berhasil juga. Wah, kayak baru. Beruntung banget aku dapet sepatu ini. Terus, dia juga gagal total pas ujian. Astaga. Sepatumu beli di mana tuh? Apa? Kamu sekarang kaya ya? Kakiku butuh istirahat sebentar. Dan betulin talinya. Hah? Ngapain dia di sana? Entahlah. Aneh banget. Kita cabut aja yuk. Apa-apaan? Mau kemana mereka? Oh, waktunya bangun nih. Ah, enak banget tidurku. Uh, kusutnya rambutku. Untung tanganku berguna. Aduh, hati-hati. Yang lembut dong. Nah, beres. Udah rapi. Lihat cermin dulu ah. Ya, pagi ini aku udah kelihatan cantik. Wah, cantiknya. Oh, makasih, ma. Selamat sarapan. Hmm, kayaknya enak nih. Sarapan emang favoritku. Aduh, rotinya keras. Kalau gitu aku minum aja. Ah, nyenyaknya tidurku. Uang itu selimut terbaik. Halo, aku butuh cinta nih. Nih, aku mau kasih sayang. Oh, kamu imut banget. Ah, ayolah. Oke, nih uang lagi. Ah, kamu cewek yang baik. Cantik lagi. Waktuku habis. Seriusan? Mama parah banget, ih. Nih, cukup gak buat ngebeli cintamu? Hmm, coba lihat. Oh, putriku yang mengemaskan. Eh, apa ada yang ngeliat? Saatnya makan permen. Ngapain dia di sana? Permen kecil yang konyol. Ambilin jajanannya. Astaga, lihat camilan ini. Milih yang mana ya? Hmm, lezatnya. Ini film pasti keren deh. Punya apaan tuh? Wow. Eh, hai. Wah, gak deh Trims. Hah? Oh, tidak. Aku melepotan coklat. Wajahku harus ku bersihin. Hmm, ini pasti lezat. Oh, halo. Mau permen? Ah, kamu pernah ngeliat trailer film ini? Oke, aku siap PDKT nih. Eh, apa? Mereka pegangan tangan? Ah, sulit dipercaya. Dia beruntung terus. Aku mau cincin itu. Wah, cincinnya cantik banget. Aku cuma bisa ngebayangin aja. Ah, aku tahu. Hmm, coba apa aku bisa bantu dia. Oh, yeah. Hei, ada kejutan untukmu nih. Bunga ini ngingetin aku akan kamu. Oh, romantisnya. Aku juga ada cincin untukmu. Astaga, sulit dipercaya. Oke, aku siap. Oke, ini dia. Nah, mimpiku jadi nyata. Foto dulu, ah. Kamu emang yang terbaik? Oke, hati-hati. Hati-hati. Ah, lepasin cincin konyol ini. Ah, rambutku nutupin wajah. Oke, kayaknya aku butuh ikat rambut. Di sakuku ada nggak ya? Ah, astaga. Ada permen karet. Ini bener-bener hari bahagia aku. Yes, lihat permen karet sempurna itu. Hei, bagi aku dong. Oke, ini dia. Hei, bagi permen karetnya dong. Oke, kamu juga dapet. Dih untukmu. Dan untukmu. Akhirnya, giliranku makan permen karet. Semua siap? Saatnya permen karet. Hmm, permen karetnya enak. Eh, apaan sih ini di jaket dinimku? Oke, ku lepas ajalah. Nah, ganti yang mana nih? Hmm, yang itu nggak banget. Kurasa jaket itu cocok. Ini dia, ini lebih baik. Hei, apaan nih? Oh, uang. Dan di saku ini. Bagus, uang lagi. Pas banget buat bersihin sepatuku. Huh, harus kuambil ini uangnya. Wah, lihat kuenya. Tampak enak banget. Nah, coba kue yang lain. Astaga, coba aku punya kue kayak gitu. Terus, telur kejutan raksasa. Coba lihat isinya. Coba lihat isinya. Hmm, aku suka coklatnya. Lembut banget. Oh, andai aku punya coklat lembut. Gak ada yang lebih baik daripada pakai baju baru yang cantik. Momen yang gak terlupakan dalam hidup. Hah? Itu merpati ya? Hai, burung cantik. Eh, apa tuh? Baju baruku. Uh, aku harus mandi. Ah, tolong. Santai. Angkat tangannya coba. Oke, biar ku lepas dulu bajunya. Nah, sekarang roknya. Atau lebih tepatnya, gaun barumu. Hanya dengan gunting ini, kamu akan punya baju baru. Oke, tangannya. Wow, tinggal dikasih aksesori. Kamu lebih membutuhkan sabuk ini. Hampir selesai. Pelan-pelan dong. Hei, hasilnya boleh juga lho. Ini bahkan lebih manis dari yang tadi. Makasih. Sama-sama. Sana balik lagi, Gih. Oh, waktunya beraksi. Ini baru namanya kiat brilian. Hati-hati sama anginnya. Hmm. 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 Aku suka minggu sore. Oh, itu dia. Ini untukmu. Aku gak ngerti. Apaan sih? Kok ada foto pacarku? Dan siapa gadis ini? Duh, tetapannya mesra banget. Sulit dipercaya. Percayalah. Kamera gak bisa bohong. Ah, segar. Selanjutnya terserah kamu. Nyebelin banget. Hei, sayang. Kejutan. Kejutan? Hah. Halo. Untukmu. Dan ini untuk kamu. Bisa jelasin? Apa? Ayo, jelasin. Seriusan deh. Ah. Bye. Cowok kau gitu banget sih. Tega-teganya. Kenapa dia gak setia? Beneran gak adil. Hah? Kevin? Dia ngajak jalan. Wow. Kirim foto ah buat konfirmasi. Wah. Mataku gini amat. Seharusnya aku pakai maskara tahan air. Gak bisa hilang. Ayolah. Jadi, ada kejadian apa nih? Air mata maskara? Aku datang. Halo lagi. Pertama-tama, singkirin ini dulu. Apaan sih? Gak akan lama kok. Tidak, jangan. Cuma selotip aja. Biar ku tunjukin caranya. Setelah semuanya siap, pilih warna favoritmu. Kemudian aplikasikan pada kelopak mata. Jangan lupa di sini juga. Kelihatan oke nih. Nah, udah selesai. Gimana hasilnya? Semua masalah maskara udah selesai. Karena rasanya luar biasa. Eh, ya bagus kok. Sebaiknya aku pergi. Terima kasih banyak. Hah? Ini aku. Lihat? Aku gak bisa lihat kamu menderita. Ya ampun. Ini sih masalah kecil. Sampai jumpa. Hei. Oh tidak. Apa itu tadi? Aku gak lihat ada apa-apa. Ehm, Mindy? Apa? Hahaha, pantatmu. Ada yang nempel tuh. Hah? Oh, hahaha. Fuh. Gak bisa gini nih. Mindy, tunggu. Aku harus kemana? Tidak boleh ada yang lihat bagian belakang roku. Mindy, gak apa-apa kok. Dengar, aku punya pakaian cadangan. Tunggu ya, aku ambilin. Dimana ya? Tara! Nih, kamu bisa pakai ini. Pasti pas kok. Oh, makasih. Semoga muat ya. Hmm. Yuk langsung diganti aja. Oh, kayaknya ada masalah nih. Iya. Agak kebesaran ya. Mikir dong, mikir. Oh iya. Tinggal sesuaikan kancingnya aja. Masukin ke sini. Kemudian kancingkan seperti biasa. Lihat? Oh, wow. Luar biasa. Oh. Yah, udah bel tuh. Kerjasama tim bikin segalanya lebih baik. Ah, masalah selesai. Oh iya. Oh, wow. Hmm, senyumku udah oke belum? Yep. Oh, HP-ku. Tunggu, ada pesta jam 6. Wah, mau datang gak? Pastinya. Yes. Berapa banyak waktu yang kita punya buat siap-siap? Sepertinya kurang dari satu jam. Hmm. Harus cepetan nih. Oke. Siapa takut? Siapa yang paling cepat? Semoga kamu siap untuk ini. Bersedia? Siap? Mulai! Uh, jangan sampai berantakan. Ketebelan gak sih? Alis selesai. Eh, sebaiknya aku mulai. Semoga lurus deh. Dan mata yang satunya lagi. Dan... Selesai. Selesai. Oh iya? Aku juga bisa pakai eyeliner. Pakai sayap untuk kemenangan. Santai. Santai. Eh, bakalan telat nih. Oke. Mata sudah selesai. Oh-oh. Oke, Sunny. Cepetan. Selesai. Giliranku. Sekarang pakai kuas ini. Eh, dahinya juga. Hampir selesai, Mindy. Bagus. Pakai lipgloss seharusnya bakal cepet. Lihat. Udah. Jadi panik nih. Gah. Pakai lip liner pasti butuh waktu lama. Tapi kalau hati-hati hasilnya bakalan oke sih. Oke, hampir selesai. Sekarang lipglossnya hampir kelar nih. Pakai yang banyak. Bagus. Terlihat oke. Sepuluh menit lagi. Semoga orang-orang suka bulu mata biru ini. Pas banget sama warna jingga. Lihat deh. Wah, bulu mata yang sangat indah. Gini caranya. Pertama-tama, kikis sedikit eyeshadow warna biru. Sekarang ambil sedikit dan campurkan ke maskara bening. Sekarang masukin aplikatornya dan aduk deh. Nah, semuanya akan berubah jadi biru. Kalau udah, tinggal ditutup. Dan kamu jadi punya maskara biru. Wow, simple banget. Oh, udah jam segini. Yuk, berangkat. Hei, lihat ini deh. Astaga, mie ramen emas. Mendingan aku makan aja deh. Hmm, wangi banget. Dan kelihatan kaya. Wah, oke. Aku mau lihat aku dapet apa. Ah, cuma mie ramen kering. Ngebosenin banget. Hei semua. Gimana kalau aku tambahin permata ke ramenku? Uh, ramen ini jadi lebih bagus. Kalau taburan daun emas juga gimana? Aku bakal taburin di atas permata tadi. Permata besar ini cakep banget. Hah, sebaiknya aku hias ramenku juga. Siapa yang butuh permata kalau kamu punya permen, ya kan? Kalau begitu, aku masukin yang ini juga. Warnanya bagus. Dan di atasnya marshmallow. Oke, apa airnya udah panas? Au! Udah. Sekarang tuang dan mulai bikin ramen. Sumpit siap digunakan. Dan waktunya makan. Ayo cicipi dan cari tahu rasanya. Oke, aku coba dulu ya. Au! Aduh, aduh, aduh. Gigiku. Aku nggak bisa makan ini. Oh, lihat. Semangkanya gede banget. Wow, aku juga dapet semangka. Ini empuk dan seru. Aku suka. Wah, sekali lagi ah. Seru banget. Kamu lihat nggak? Keren kan? Waktunya makan semangka. Hmm, bijinya banyak banget. Eh, biji lagi. Makan semangka tuh jadi susah banget karena ada bijinya. Tapi ya, buah ini emang seger dan manis. Sekarang buang biji-bijinya. Ah, hati-hati dong. Aku masih di sini. Udahan. Eh, kayaknya. Ambil ini. Aku butuh yang lebih enak. Makasih, ini jauh lebih baik. Hmm, gami. Wah, bisa ditarik panjang banget nih. Ah, robek deh. Hah, dia punya apaan di sana? Punya aku. Uh, kita dapet apa lagi nih? Intik dikit ah. Wah, kuenya cantik. Aku nggak sabar. Oh, wow. Lembut banget. Wah, aku mau kue juga. Ah, yes, 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 yes. Aku dapet kue juga. Ayo dong, sendok. Sebentar. Kamu nggak cocok buat ini. Tunggu bentar ya. Enak banget kuenya. Oh, hey. Hmm, dia pergi. Jadi dia pasti nggak mau kue itu. Aku ambil dikit ah. Dia pasti nggak akan marah. Mungkin dikit lagi. Ini ukuran sandok buat kueku. Hah? Apa? Habis? Ya ampun. Dia nyuri dan makan kueku. Kok dia tega sih? Ini nggak adil. Hmm, kayaknya aku punya ide bagus. Aku punya sepotong busa, lalu kubentuk jadi segitiga. Sekarang tambahin cat di atas busanya. Sampai cukup buat bisa nutupin busanya. Oke, waktunya ratain frosting palsu. Pastiin semua busanya udah ketutup. Sekarang kasih taburan untuk dekorasi. Itu dia. Cakep banget. Aku harus bikin lebih bagus lagi. Waktunya tambahin garis-garis di pinggirnya. Biar kuenya kelihatan punya lapisan. Bagus banget. Dia pasti bakal kapok. Hmm, kue ini wangi banget. Oh, boleh aku minta, please? Ini, gimana ya? Boleh aja sih. Yes, ini bakalan enak banget. Aku suka kue ini. Hah? Oh. Apa-apaan? Apaan sih ini? Ini bukan kue. Kuenya palsu dan empuk. Hey, squishy. Jauh lebih bagus daripada kue beneran. Waktunya buat tantangan berikutnya. Wow, pop it. Udah lama banget aku pengen ini. Seru banget mainin ini. Aku suka. Kita lihat aku dapet apa. Hah? Apa ini? Permen gummy bear? Ah, ngecewain banget sih. Tapi rasanya pasti lumayan enak. Hah? Wah, gummy bear-nya nambah banyak sekarang. Kita coba lagi. Yes, berhasil. Aku mau gummy bear lagi. Gummy bear-nya terus nambah. Ini berubah jadi gunung gummy bear. Hei, lihat ini deh. Hah? Iya, itu keren juga sih. Hmm, dia punya pop it. Aku punya ide bagus. Oke, aku butuh gummy bear yang meleleh dan pop it. Sekarang aku tuangin gummy-nya ke pop it. Aku udah pisahin berdasarkan warna. Jadi hasilnya bakalan cantik. Oke, sekarang tambahin stick ke permennya. Terus biarin kering. Ini dia. Aku bikin lollipop gummy. Aku gak sabar mau nyobain. Hmm, ini enak banget. Aku bakal coba gigit permenku. Ini elastis dan kenyal banget. Wow, ini keren ya. Beneran camilan enak nih. Buka dalam hitungan ketiga ya. Wow, lihat es krim ini. Ya ampun, aku dapet pasir cetak. Aku bakal pake stick ini buat nyatuin semuanya. Oke, aku tambahin satu bola lagi. Udah, waktunya keluarin ini dari gelas. Keluar sempurna. Hmm, aku gak sabar makan es krim ini. Sekarang waktunya beraksi. Wow, cepet banget hancurnya. Ya ampun, itu keren banget. Ah, es krimku udah mencair. Sekarang cair semua. Ish. Kok aku jadi sial gini sih? Mungkin aku bisa nyobain dikit. Wah, oke. Ayo minum dulu. Yep, ini enak. Sesuai dugaan. Gunting batu kertas. Oh, sial, aku kalah. Yes, ini dia. Aku mau ngintip dulu. Hah? Hah? Ular, pergi sana. Ya ampun. Lari, lari. Hah? Gak gerak? Tunggu deh. Itu bukan ular beneran. Syukur deh kalau gitu. Coba buka punya kamu. Siap. Oke, aku buka ya. Hah? Oh, bikin kaget aja. Tapi, coba aku perhatiin lagi. Hmm, yep. Ini ular gummy. Enak juga. Wow, kelihatannya lumayan enak. Astaga, sebenarnya aku ngiri juga sih. Itu dia. Aku bakal makan ujung ular ini. Hah? Hei, apa-apaan sih? Ini ngularku. Ambil camilan gamimu sendiri, Gih. Au! Ah! Au, sakit banget. Oh, punggungku. Ini semua salah kamu. Untungnya aku masih punya gummy. Bagus, gak ada orang. Aku butuh ini. Hei, aku di sini. Pas banget. Majuin bibirmu. Jangan gerak ya. Sip, gimana tampilanku? Cantik. Rasanya lebih pede. Aturan bodoh. Kita gak butuh aturan kayak gini. Perhatian anak-anak. Ini nanti ada di ujian. Aku benci matematika. Hmm, bu guru lagi sibuk tuh. Ini kesempatanku. Mana ya? Matematika itu seru ya. Mana sih? Dapat. Ashley? Oh-oh. Ha-hai. Ngapain kamu? Saya gak ngapa-ngapain. Hmm, ibu awasin lho. Yuh, nyaris. Aku harus cepat. Gak, bukan itu. Aha, gak ada yang curiga. Ashley? Taruh tanganmu di meja. Baiklah, senang. Jangan macem-macem lagi. Wah, dia pemarah banget. Tapi dia gak komentar tentang kakiku. Untung aku ikut yoga. Hampir nyampe. Sulit juga. Aduh. Lagi, Ashley. Terusin. Oke. Nyaris. Setidaknya aku punya make-up. Bentar. Tempat pensil ini ngasih aku ide. Ini bisa berhasil. Ambil tutup dan pensilnya. Olesin lem di ujung pensil kecil. Lalu pasang pensil di tutupnya. Ulangi dengan semua pensil. Lakuin sampai tutup penuh. Terus taruh make-upmu di wadah. Pilih make-up yang penting aja. Lalu pasang tutupnya. Jadilah wadah make-up tersembunyi. Gak bakal ada yang tau. Eh, itu make-up ya? Yang kubutuhin ada di sini semua. Pas banget buat acap cepat. Cukup cerdikan? Aku suka ide itu. Aku beli eyeshadow imut pas belanja. Aku jadi ngiri. Mau lihat? Ini dia yang terbaik nih. Aku suka warnanya. Jadi pengen nih. Kamu boleh pake kok. Makasih. Eh, halo pak. Nak, kalian terlambat masuk. Make-up dilarang. Ada masalah, nak? Gak, gak kok. Apa itu di belakang punggungmu? Cuma tanganku. Hmm, ada yang gak beres. Lihat. Gak, gak ada apa-apa kok. Bawa sini. Oke, make-upku. Ashley, lepasin. Tapi ini punya aku. Hah, ini kelihatan konyol. Kamu, masuk ke sana. Maaf. Lepasin, Ashley. Bagus, mengalihkan perhatian. Dasar bandel. Agar palet eyeshadowmu aman, pake cara ini. Lubangin buku pake gunting. Pastiin bentuknya pas sama paletmu. Lalu, pasang blok eyeshadow di situ. Kayak gini. Kasih hiasan biar sesuai gayamu. Dan buat nyamarin make-up. Nah, kamu siap masuk kelas. Berhenti di situ. Coba muter. Tanpa make-up. Bagus. Masuklah. Bagus. Eh, oke. Hei. Kamu gak apa-apa. Aku oke. Wah. Aku tahu. Aku butuh kuas. Dan aku bisa pake make-up. Siapa sangka buku sekolah bisa berguna gitu. Kamu keren. Mau baca bukuku? Ujianku udah selesai, Bu. Beneran. Anda bakal terkesan. Coba lihat. Hmm. Oke. Bagus. Tenang. Makasih. Apa itu di wajahmu? Apa? Saya gak tahu maksud ibu. Itu make-up ya? Bukan. Saya pergi ya. Tunggu dulu. Muter. Saya gak bawa make-up. Aneh. Yaudah sana. Aku ngerasa keren. Wow. Dia kok keren banget. Ini tampilan alamiku. Andai mereka tahu rahasiaku. Saatnya kilas balik. Dia sibuk. Untung ini udah terpikir dari tadi. Ambil penghapus dan potong sudutnya dengan gunting. Kita cuma butuh potongan kecil. Lalu olesin lem di cotton bud. Tekan penghapus di cotton bud. Lalu olesin maskara ke penghapus. Penuhin seluruh penghapus. Cukup. Ini dia. Olesin penghapus di kelopak mataku. Terus mata yang sebelah. Sip. Oke. Bagus. Aku layak dapet A untuk ini. Hmm. Aku duduk mana ya? Meja itu kayaknya bagus. Gak. Jangan duduk di sana. Harus cepat nih. Minggir. Geser kutub buku. Itu mejaku. Aku udah disini duluan. Cari tempat duduk lain aja. Yang bener aja. Oke. Ayo. Siapa yang menang? Hmm. Serang aku. Kamu bakal tumbang. Batu kertas gunting. Batu kertas gunting. Ayo. Eh, oke. Aku menang. Sorry, pecundang. Ashley emang paling nyebelin. Mau nangis ya. Ini meja ideal. Pas di samping map. Ambil map dan potong tutup belakangnya. Olesin map dengan lem. Pastiin dioles sepanjang map. Balikin map ke samping. Dan tempel map yang udah dipotong ulang dengan beberapa map lagi. Lalu tempel separoh map lain di ujungnya. Ini ide hebat. Persediaan make up rahasi aku. Semua yang kuperlukan ada disini. Cuma butuh sedikit kreativitas. Aku harus duduk disini. Aku harus cantik di kelas. Dan aku udah cantik. Astaga. Kok bisa? Miri ya. Astaga. Itu? Make up ya? Mana kecamat aku? Aku nyari ballpoint ini. Kukira tadi. Lupakan. Aku suka eyeshadow ini. Imut banget. Aku ngantuk banget. Lebih baik aku siap-siap. Hei. Kirain kamu hantu. Gak lucu. Kamu pucat banget. Biarin. Aku capek banget. Coba aku bantu dia. Pasti ada sesuatu yang bisa dia pake. Aha. Ini bisa berguna. Lihat dia. Lihat dia. Hei. Bangun. Apa lagi? Coba pake ini. Lem. Wah. Baik banget. Tuang aja. Oke. Tapi aku tau ini lem. Hah? Apaan nih? Ini make up. Kok ajaib banget? Pake ini nih. Pake itu. Biar gak keliatan pucat. Oke. Tapi aku bingung banget. Ambil botol lem kosong. Bersihin dan lepas tutupnya. Ambil foundation favoritmu. Dan tuang ke dalam botol lem. Setelah beres. Pasang tutupnya. Persediaan foundation darurat. Aku paham. Makasih. Gak masalah. Jauh lebih baik. Gimana tampilanku? Cantik. Ini dia. Bosen di kamar mandi? Asalkan ada lipstick di dekatmu. Kia TikTok ini bakal menghibur kamu. Percaya deh. Kamu gak akan kecewa. Karena semua udah terisi warna. Kasih air sedikit aja. Bagusnya di mana? Mungkin kamu butuh sudut pandang baru. Nah. Ini dia nih. Gimana? Masih bosen. Keren banget kan? Hai Bestie. Mau dengerin gak? Oh enak banget. Aku juga mau dengerin. Ketukannya enak banget. Bikin dengerin musik jadi lebih seru yuk. Wow. Setuju banget. Siap? Mulai. Oh. Mana cerminnya? Di sana. Yuk ambil. Dapat. Tunggu si bibir hitam ini. Dikit lagi. Bagus Jake. Kamu pasti bisa. Oh gawat. Hei anak muda. Ketahuan. Batalin Jake. Bu Guru baru aja masuk. Aku gak melihat ibu. Kamu tahu aturannya. Benar. Gawat. Gimana ini? Kayaknya aku bisa bikin sesuatu. Mau ngumpetin make up. Ubah aja bentuknya. Taruh di atas ini biar meleleh. Harusnya gak lama kok. Wah. Keren kan? Kalau udah meleleh. Pakai suntikan buat mengisap semuanya. Ayo masuk. Nah kalau udah penuh. Kita pindahin ke sini. Semoga aja kamu gak butuh wadah ini lagi. Soalnya sekarang ini jadi wadah plastik. Boom. Kalau udah mengeras. Selesai deh. Oh oh. Bu Guru datang. Oke. Serahkan ke sini Sunny. Oh. Oke. Bibir atasku gak sempat dioles lipstik. Makasih. Sekarang giliranku. Tapi jangan sampai ketahuan. Gimana? Pinter kan? Bibir atasnya juga selesai. Bentuknya lumayan bagus juga. Apa-apaan? Kamu pinter banget Sunny. Wow. Bilang-bilang dong kalau mau nongol. Ya udahlah. Baik anak-anak. Ini tes sangat sulit. Kalian mengerti? Dramatis banget. Siapkan pensil kalian ya. Hah? Aku gak tau soal ini. Hmm. Lumayan juga. Pasti ada jalan keluarnya. Waktunya ngeluarin pulpen spesial ku. Oke. Pulpen sangat spesial. Hah. Pulpen periksa persamaannya ya. Aha. Dia lagi ngapain sih? Apa? Hei. Sip. Shh. Jake. Oh. Maaf. Sayang banget. Dasar anak-anak. Semoga beruntung lain kali. Hmm. Aku akan pakai yang aku punya. Lakukan tugasmu. Lanjutin yang tadi. Wow. Lihat. Apa-apaan itu? Ugh. Matihin. Jake. Berikan. Yang bener aja. Ya ampun. Sayang banget ya. Tapi aku cuma punya itu. Ini belum berakhir. Berikan popitnya. Makasih. Kita mulai. Pencet yang mana nih? Itu dia. Mari kita lihat. Apa? Wow. Keren banget. Serius. Aku udah muak sama ini. Tunggu. Aku singkiri deh. Udah. Beres. Eeeh. Hei. Lihat contekan Sunny deh. Aku harus dapetin itu. Hei. Gimana caranya sih? Huh. HP. Trik ini lebih gampang daripada yang kamu kira. Lihat nih. Ini. Yes. Makasih ya. Aku gak boleh ketahuan lagi. Aku bisa geser-geser dari casingnya juga. Ini berguna juga ternyata. Dilarang mengobrol. Bagus. Aman. Kita bakal dapet nilai A. Gimana tampilan cincin ini di jariku ya? Gak terlalu jelek kok. Keren. Asalkan kalian tambahkan ini dulu. Kalian. Hei. Ayo anak-anak. Ini penting loh. Perhatikan ya. Hei. Kenapa mereka gak dengerin sih? Ketawa aja terus. Lihat senyuman itu. Ketawa nyengir kayak gitu. Aku udah gak tahan. Cukup. Baguslah kalian merhatiin sekarang. Tapi ada akibatnya. Kayaknya itu sakit. Aku sial banget hari ini. Sakit banget. Kasian. Mungkin aku bisa bantu. Aku pernah ngelihat trik ini di TikTok. Pak. Boleh saya bantu? Boleh lihat tangannya? Kelihatannya cukup parah. Tapi cuma butuh lem aja kok. Sekarang biarkan mengering. Siap. Tinggal cabut aja sampai bersih. Lihat deh. Keren banget. Kamu pantas dapet trofi. Ini. Aku menang. Lihat ini. Bagus, Ani. Gak bangun. Ayo sadar. Masih ada tiga kelas lagi. Aku perlu asupan kafe ini. Bersulang. Seger nih habis minum kopi. Ya ampun. Aku butuh sepuluh lagi. Hei. Itu Jake. Pemandangannya indah banget buat mata kafe ini. Lihat aja wajah itu. Dia bakal ngelihat aku gak ya? Dia duduk di sini. Mata kamu kelihatan kafe. Hah? Gawat. Kantong matanya parah. Pasti aku bawa sesuatu yang bisa ngebantu. Ini. Kalau palet eyeshadow bisa gak? Udah mau habis. Apaan tuh? Lidah buaya. Oke, bisa. Makasih. Tanamanku. Aku eh. Perhatiin ya. Wadah lipstick kosong. Isi aja sama campuran lidah buaya. Lengket banget. Sekarang tutup lagi. Terus kocok. Jadi gel lidah buaya deh. Keren kan? Kamu nyelamatin aku lidah buaya. Lidah buaya bagus buat mata kafe. Seger banget. Dan cukup pake itu aja. Udah mendingan. Hi Jay. Hah? Oh wow. Kamu suka penampilanku. Iya dong. Mau nonton video sama aku? Oke. Semua udah siap buat ujian. Geser. Sempurna. Hi Sunny. Hari ini ada ujian kan? Untungnya aku udah siap. Hai. Terserah deh. Aku cuma butuh ini. Oke. Ini waktu terbaik buat ngemil. Ayo kupas. Coretan apa itu? Pensilku. Kenapa nasibku kayak gini terus sih? Boleh aku pinjam itu? Hei. Kayaknya bisa pake ini. Siapa yang butuh rautan kalau kamu punya ini? Berhasil kan? Lihat deh. Keren. Jadi tajam lagi. Ini. Ah. Jay. Tambah shading lagi di bawah sini. Apa-apaan. Hei. Ini buat kamu. Astaga. Ini aku. Aku kayak lagi ngaca deh. Sama-sama loh. Terima kasih. Kamu suka gambar buatanku?